Anda menyisikan headline news, pemirsa gelombang kritik dari sejumlah kampus di Indonesia kepada Presiden Jokowi Dodo terus berdatangan setelah Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Islam Indonesia, hingga Universitas Hasanuddin Makassar, kini giliran Universitas Pajajaran 4 Bandung yang akan menyatakan keprihatinan mendalam terhadap kondisi sosial, politik, dan hukum nasional pada penyelenggaraan pemilu 2024. Keluarga besar, Sivitas Akademika 4 akan menggelar seruan pajajaran. Selamatkan negara hukum yang demokratis, beretika, dan bermartabat pada hari ini. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan jurnalis Metro TV, Rifki Navis, melaporkan dari lokasi. Rifki, bagaimana situasi saat ini di lingkungan kampus 4? Pukul berapa tepatnya nanti seruan Universitas Pajajaran akan dilaksanakan? Selamat pagi, Iqbal dan juga pemirsa. Memang betul sekali hari ini dijadwalkan Sivitas Akademika 4 yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, hingga alumni. Rencananya akan menyampaikan pernyataan sikap yang berisi dengan kritik terhadap Presiden Jokowi Dodo. Dan berdasarkan jadwal yang kami terima, acara ini akan dilaksanakan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Dan untuk saat ini kondisi di lapangan ataupun di kampus 4 di Patiukur Kota Bandung memang masih relatif sepi. Namun kami sudah melihat adanya persiapan dari petugas keamanan internal yang sudah bersiaga di sekitar lingkungan tempat dilaksanakannya agenda tersebut. Kami juga sudah melihat persiapan seperti persiapan alat pengarah suara yang sudah disediakan di lokasi. Namun menunggu hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk nanti dijalankannya agenda. Kemudian juga terkait dengan kegiatan ini, pembacaan pernyataan sikap terkait dengan kritik terhadap Presiden Jokowi Dodo ini memang akan membahas sejumlah hal seperti diantaranya adalah kondisi sosial, politik, ekonomi, hukum, bahkan juga menurunnya kualitas demokrasi yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi Dodo. Tidak hanya itu, CVTS Akademika Unpad juga akan menyampaikan sejumlah koin lainnya seperti beberapa kritik terhadap pelemahan KPK, proses pembuatan Omnibus Law yang dinilai tidak melibatkan partisipasi publik dan juga indeks korupsi yang hingga saat ini terus menurun. Namun yang dapat kami informasikan, pihak CVTS Akademika Unpad juga menyatakan bahwa pembacaan sikap ataupun kritik ini tidak memiliki tendensi politik karena memang dari pihak Unpad ini sendiri menyatakan naskah yang dibuat merupakan hasil dari rumusan sejumlah dosen dari berbagai fakultas dari Universitas Pajajaran dan merupakan produk akademis yang memang sudah disusun tanpa menggunakan ataupun berisi tendensi-tendensi politik tertentu. Kemudian juga dari situ pihak CVTS Akademika Unpad menyatakan bahwa beberapa hal yang menjadi poin kritik juga termasuk diantaranya sikap cawe-cawe presiden yang menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu paslon hingga kepada politisasi Bansos dengan tujuan untuk mendulang elektabilitas ataupun pencapaian suara salah satu paslon. Dengan hal itu pun pihak CVTS Akademika menurut informasi yang kami terima akan menyampaikan hal tersebut dengan meminta presiden untuk kembali ke jalur etika, hukum dan juga moral demokrasi dengan tidak berpihak kepada salah satu paslon dan juga menjaga jarak yang sama kepada semua paslon. Dan untuk saat ini pun kami masih menunggu terkait dengan pelaksanaan dan juga persiapan agenda tersebut namun yang dapat dipastikan pihak CVTS Akademika Unpad juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk ikut mengawal proses pemilu dan juga dinamika demokrasi yang terjadi hingga saat ini dan untuk memilih pasangan calon yang berdasarkan dengan rasionalitas tanpa ada politik uang. Dan untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda, Iqbal. Baik, Rifki Nafis maaporkan langsung dari Universitas Pajajaran Bandung, Jabara. Terima kasih, Rifki.